Halo assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya with menanda and hasya hasya mau kemana, mau kemana, mau kemana iya so buat temen-temen yang baru pertama kali mampir di vlog aku bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku dan buat yang belum subscribe please banget om tante tolong di subscribe dulu tolong di subscribe ya ya tolong di subscribe ya biar kita makin semangat bikin vlognya, makin rajin uploadnya guys, jadi ini jam setengah 12 siang hari kami setengah 10 Juni aku udah siapin buah potong buat suami aku dan biasanya sandwichnya dia atau rotinya buat makan siang ya itu dia bikin sendiri dia bikin sendiri tapi aku sama hasya udah siap-siap pengen berangkat aku udah siapin hasya juga buah potong disini buat nanti makan siang kalau kita gak nemu restoran yang kosong gitu, karena cuaca lagi bagus ya guys lagi musim panas di Belanda jadi banyak restoran yang penuh gitu loh kafenya nah ini ekstra minumnya hasya plus aku juga kalau gak salah aku bawa kenapa tadi? gelas, gelas, gelas ekstra air juga buat hasya jadi kita mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat om tante dan opa oma online yang sayang sama hasya apalagi yang bersedia sampai tidak men-skip iklan aku gak tau berapa banyak uang yang aku dapet antara iklan yang di-skip atau iklan yang tidak di-skip intinya kita alhamdulillah bisa cukup disini hidupnya pas aku berhenti kerja tapi sambil aku juga masih mau jualan makanan lagi ya guys insyaallah dan ngajar yoga kalau bisa kepegang waktunya tapi dari penghasilan youtube aja itu udah cukup buat aku sama hasya buat menikmati hidup di Belanda buat kebutuhan gitu karena kalau kebutuhan utama itu suami aku ya yang nafkahin kita sekeluarga tapi kalau uang yang aku dapet itu ya buat aku buat hasya buat bagi neneknya hasya kakeknya hasya keluarga di Indonesia gitu teman-teman maksudnya kalau mereka lagi butuh atau ada keperluan gitu ya dan sekarang ngomong-ngomong aku ngomongin uang ini kita mau baby spa ada tante online-nya hasya yang transfer uang buat hasya baby spa sweet banget tante yuki sama omi un hasya ya bismillahirrahmanirrahim udah apa-apa oke jadi gitu ya ada salah satu tante online sahabat aku udah lama dari tahun 2010 kak yuki dia seneng banget ngeliat aku upload setiap hari videonya hasya juga gitu apa bikin refresh bikin hiburan katanya gitu makanya aku bersyukur banget sama teman-teman youtube aku ada di titik yang sekarang ini bukan cuman karena kerja keras aku tapi karena doa banyak orang teman-teman online sahabat online doa orang tua doa anak yatim semuanya pokoknya ya dan juga ada faktor keberuntungan gitu teman-teman jadi banyak faktor yang bisa membuat kita ada di kehidupan kita yang sekarang mungkin juga kalau teman-teman percaya yang namanya reinkarnasi atau karma itu juga bisa berlaku ya dari apa yang kita lakukan di masa lalu itu bisa kita dapatkan di masa sekarang sekarang aku mau naik bis sama hasya ke tempat baby spa kita lihat jam berapa kita nyampe di pusat kota karena kita janjinya tuh jam 1 siang ya mungkin kalau misalnya kita terlalu cepat kita bisa nongkrong di cafe dulu atau muter-muter dulu kalau misalnya enggak ya kita langsung ke dekat tempat baby spa nya biar kita gak telat karena kalau bikin janji itu harus on time gak boleh terlalu cepat gak boleh juga telat gitu teman-teman kalau terlalu cepat kita juga gak bakal dikasih masuk ke dalam ya sama orangnya apalagi gak lagi corona gini ini private baby spa nya aja ya anyway aku lagi ngumpulin orderan rendang ini ketika aku bikin video ini tanggal 10 Juni aku udah dapet 13 kilo orderan rendang mungkin awal minggu depan itu aku udah mulai masak orderan rendangnya itu bisa yang order dikirim ke swedia ke norway ke jerman belanda pokoknya macem-macem negara ya bukan cuma di belanda doang tapi di beberapa negara eropa juga gitu teman-teman aku gak tau juga bisnya jam berapa ini kaki itu melahan ke sini terus dorong hardshake dan juga sabar ini aku gak tau selamat menikmati nah kalau di dalam transportasi umum baru harus pakai mask oke guys karena hasilnya tidur jadi aku putusin untuk jalan kaki ke tempat spanya harusnya tuh naik bis dua kali berhenti di Central Station bis nomor 8 terus naik bis nomor 6 ya ke arah baby spanya terus hasilnya tidur aku nggak mau kayak ngangkat-ngangkat dua kali ke bisnya jadi kita jalan kaki aja kalau jalan kaki sekitar 1 km ini baru jam 12 siang mungkin aku mau makan siang cepet gitu kali ya di cafe dulu setengah jam habis itu baru jalan kaki ke baby spanya sekitar setengah jam check-in dulu ya disini terus check-in guys tempong oke guys jadi hasilnya masih tidur dan aku mau buru-buru makan aku bilang kan pelayanan restoran di Belanda itu suka lama ya jadi aku bilang bisa nggak aku 20 menit doang disini karena aku harus terus buru-buru pergi lagi jadi bisa nggak di dilayanin cepet gitu dan barusan harus check-in dulu untuk reserve di tempat untuk apa ya kayak untuk prokes gitu protokol kesehatannya biar di cafe ini tuh nggak terlalu banyak orang gumpul gitu temen-temen jadi kita boleh nggak pakai masker kalau di luar ruangan tapi kalau kita masuk ke dalam restorannya untuk numpang pipis atau tanya ke pelayan atau bayar bil itu harus pakai masker ya aku lapar sekarang jam 12-13 jadi sekitar jam setengah satuan lah aku udah jalan kaki lagi masih 800 meter 900 meter dari sini guys tapi nggak apa-apa Asia tidur bagus jadi dia nanti pas udah nyampe sana dia kebangun dan udah fresh lagi gitu nggak ngamuk gitu ya nah ini makanan aku guys ini tuh sebenarnya sup Thailand ya minumnya seperti biasa kesukaan aku ginger ale atau air jahe soda pakai jahe terus aku pesen tadinya aku pesen kroket brocek kroket apa sih roti sandwich pakai kroket cuman katanya penggorengannya rusak fritur punnya rusak jadi kalau aku mau buru-buru harus pesen yang lain akhirnya aku pesen sup di ini kalau sup cepet nih kata dia gitu yaudah ini aku namanya Tomka pesen Tomka Tomka itu apa ya Tomka itu supnya Thailand pakai jamur toge terus aku pakai udang tadi sama kalau kita kan Indonesia pakai nasi ya guys kalau kita mesen mesen sup gitu ini walaupun sup Asia sup Thailand ini pakai roti dong dicocolin pakai roti karena disini orang enggak terlalu ini orang apa namanya enggak terlalu familiar makan pakai nasi gitu ya apalagi kalau makan siang gitu teman-teman ada paksoi toge ada udangnya ya ini tuh kayak Tomyame waktu itu aku bikin loh guys enak juga sih sepertinya bangun jadi aku bisa kasih makan dia roti dulu kita makan udangnya hati.... ke … selamat menikmati oke aku udah beres makannya dikebut ini hasya udah habis segini juga lumayan masih limut sama dia tuh gak dihabisin bentar lagi baby spa ya iya baby spa ya lagi ada jadi belanja yang lebih bagus yuk let's go hasya kita harus buru-buru guys aduk ini tuh buginya hasya rusak ya buginya hasya rusak itu juga ada cafe ya di pinggir kanal itu liat tuh pake tenda-tenda asya 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 enak na oh we forget to bring your toys in the basket mama forget Sorry Enna, ya Jullie kunnen deze gebruiken Deze kun je ook al in bad Dankjewel, mevrouw Ja, ik wil even Ja Zo, beter, ya Lekker Enna, Yenna Mmm 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 Okay Hey Naik Maik 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 Tuh Ah Aisyah Ni, ni apa ni Ni apa ni sayang ni Ujju, ujju Ujju, ujju, ujju Ujju, ujju, ujju Hehehehe Ujju, ujju, ujju Do you want that? Ujju, ujju, ujju Ok Aisyah Ujju, ujju, ujju Ujju, ujju, ujju Enna, saan Ujju Nenga Hey Icah 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 gini jini mingg ya 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 ini Abangnyaasha selamat menikmati 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 bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati